Hai rekan-rekan, ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon yang tak berbuah. Sebuah balok diletakkan di atas permukaan miring. Permukaan miring itu didorong ke kanan oleh suatu gaya eksternal. Nah, kita diminta untuk menentukan, berapa si besar dari gaya itu, agar balok itu tetap diam relatif terhadap bidang miring. Tidak ada salahnya kamu menonton animasi berikut selama beberapa saat. Menurutku di sini terdapat dua sudut pandang. Jika kamu berdiri di atas lantai, maka kamu melihat balok itu bergerak ke kanan dengan percepatan tertentu. Jika kamu berada di bidang miring, kamu bergerak bersama dengan bidang miring, kamu melihat balok itu tidak bergerak sama sekali. Sebelum lebih jauh, sebut saja masa balok sebagai M1, dan masa bidang miring sebagai M2. Balok dan bidang miring merupakan satu kesatuan sistem. Berdasarkan hukum Newton, F sama dengan M1 plus M2 dikali A. Tentu saja kita telah tahu nilai M1 dan M2. Lalu bagaimana dengan besar percepatan itu sendiri? Perhatikan balok di atas permukaan miring. Balok itu tidak menembus permukaan miring. Berarti gaya normal bekerja dalam arah normal terhadap balok 1. Balok juga mendapatkan gaya gravitasi vertikal ke bawah. Pada seri ini, kita akan menggunakan sudut pandang pengamat yang bergerak bersama dengan permukaan miring. Jadi, balok juga mendapatkan gaya semu ke kiri, berlawanan arah terhadap gaya eksternal. Inilah diagram gaya bebas dari balok menurut sudut pandang pengamat. Karena balok itu terlihat diam, maka resultan gaya pada semua arah adalah 0. Sebelum itu, kita dapat mengurai gaya normal ke dalam vektor komponen. Resultan gaya pada arah horizontal adalah 0. Pada arah itu terdapat dua gaya, M1A dan N sin theta. Kita dapat menulis persamaan ini menjadi seperti ini. Resultan gaya pada arah vertikal juga sama dengan 0. Pada arah ini juga terdapat dua gaya, M1G dan N cos theta. Kita dapat menulis persamaan ini menjadi seperti ini. Sekarang kita memiliki tiga persamaan. Untuk mendapatkan nilai percepatan, bagi dua persamaan terakhir. Tan theta sama dengan A per G. Atau, A sama dengan G tan theta. Sekarang substitusikan nilai ini ke dalam persamaan pertama. F sama dengan M1 plus M2, dikali dengan G tan theta. Inilah besar gaya eksternal yang harus dikerjakan ke sistem agar balok tidak bergerak relatif terhadap bidang miring. Selamat belajar semuanya. Terima kasih. Terima kasih.